Hingga Sabtu dini hari, banjir masih menggenangi permukiman di daerah Maransi, kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dengan ketinggian 50 cm. Guna mempercepat penyusutan air, pihak balai wilayah Sungai Lima Sumbar mengoperasikan alat pompa penyedot air di lokasi tersebut. Pompa menyedot air yang merendam sekitar 80 unit rumah di permukiman itu dan membuangnya ke sungai. Dengan kecepatan 250 liter per detik dan bekerja selama 3 jam, alat ini diperkirakan mampu membuang air yang masih menggenang. Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Lima Sumatera Barat, Dian Ma'ruf, pihaknya hanya memiliki alat ini 1 unit. Pompa ini bisa digunakan untuk menyedot air di daerah yang cekung dan memiliki saluran pembuangan ke sungai. Ini adalah areal yang cukup rendah Pak, sehingga air yang ada di sini, seolah-olah terjebak ya, ini area cekungan. Jadi untuk mengalirkan ke arah sungai, ia perlambatan. Alat ini digunakan untuk melakukan percepatan penyedotan air, sehingga air yang terjebak di cekungan ini bisa segera dialirkan ke sungai. Kapasitas alat ini 250 liter per detik, harapannya 3 jam lah ini sudah bisa segera. Maransi, salah satu kawasan terparah yang dilanda banjir pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Kawasan ini merupakan tempat tumpuan air dari daerah air pacah dan telah menjadi langganan banjir. Jalur pembuangan air ke sungai menyempit, sehingga banjir di kawasan ini bertahan lebih lama. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!